One Piece 993-10 CUNY'S DREAM Yohoho Welcome back again guys in my channel My channel RENDIGO Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas One Piece 993 Yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece Pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 993 Di One Piece 993 yang memiliki cover story, Lola dan Goti yang menikah Ini adalah hari bahagia bagi mereka Berbicara tentang bahagia Apakah keadaan di Ibu Kota Bunga terlihat bahagia? Cerita One Piece 993 dimulai dengan keadaan Ibu Kota Bunga Festival api sangat meriat Meskipun orang-orang di Ibu Kota Bunga tersenyum Jauh dilubuk hati mereka Mereka semua sangat takut pada Orochi Festival api adalah satu-satunya hari di mana mereka semua bahagia Karena ini adalah hari satu-satunya Orochi meninggalkan Ibu Kota Bunga Orang-orang di Ibu Kota Bunga menceritakan dongeng dan mimpi Tentang bagaimana Kozuki melawan Kaido dan Orochi di Onigashima sekarang Karena festival api adalah satu-satunya hari di mana mereka bebas untuk bermimpi Kembali ke Pulau Onigashima Pertarungan di lantai pesta keadaannya semakin memanas Peluru yang ditembakkan Queen disebut Koori Oni Ros Demon Terus menghujani Samurai Efek yang ditimbulkan dari peluru ini dapat mengubah orang menjadi es Semua yang tertembak mulai berubah Ada tanduk yang tumbuh Ditutupi es Dan tiba-tiba Menggigit orang di sekitarnya Emmm Penampilan orang yang tertembak oleh Queen seperti orang yang terinfeksi virus demon Mereka mulai berubah menjadi Oni yang sangat lapar dan siap memangsa apapun di dekatnya Di tengah kekecewaan Luffy dan Sanji menghadapi salah satu headliner yang tangannya berada di bagian atas tubuh gorilla Dia terlihat cukup kuat sehingga Luffy bersiap untuk berhenti dan bertarung Namun Sanji marah dan mengatakan dia dapat mengalahkan musuh ini untuk Luffy hanya dalam 10 detik Wow mantap Sanji memang seorang pahlawat Namun sayangnya ketika Sanji akan bersinar menunjukkan kekuatannya Jinbei muncul dan dengan sangat mudah menangani semua musuh di sekitar mereka Sanji yang tidak jadi menunjukkan kekuatannya Merasa kesal Memikirkan bagaimana Jinbei begitu hebat dalam segala hal Jinbei kemudian bergabung dengan Luffy dan Sanji untuk pergi ke kubah Onigashima Emmm Nampaknya mulai terlihat jelas Posisi Sanji di trio monster bajak laut topi jerami mulai tergeser dengan adanya kesatria laut Jinbei Bagaimana menurut nakama nasib selanjutnya dari sang koki Sanji Kita tunggu saja panggung yang akan disediakan Oda untuk Sanji menunjukkan kekuatannya Di tengah pertarungan Tepesta Bohuang salah satu headliner yang bertugas memberikan informasi kepada sang Kapten Kaido Menunjukkan kekuatannya dalam mencari informasi Kekuatan Bohuang memungkinkan dirinya untuk melihat melalui gambar mata yang terdapat di kertas Bohuang menempelkan kertas tersebut pada kucing Di tempat Yamato, Shinobu, dan Momonosuke Terdapat kucing yang mengawasi mereka Kucing itu memiliki kertas menutupi wajahnya Dan di kertas itu terdapat gambar mata Gambar mata ini sama seperti gambar tato di dada uhu Dari kertas yang ada di kucing itulah Bohuang menemukan posisi dari Yamato Menonton Yamato yang mengejar Shinobu dan Momonosuke Bohuang langsung memberi informasi tersebut kepada King Hmmmm Apakah hubungan Bohuang dan Huhu? Apakah gambar mata yang ada di Huhu dan Bohuang merupakan simbol salah satu klan? King mengumumkan kepada semua bawahannya Bahwa setengah dari penyusup adalah samurai yang melayani klan Kozuki Jika mereka bisa membunuh Momonosuke Maka pertempuran akan segera berakhir dengan mudah Di dalam pelarian Momonosuke dan Shinobu Tiba-tiba muncul Sasaki dengan pasukan lapis baja Kaido Mereka semua menembaki Momonosuke Tetapi Shinobu melindungi dengan tubuhnya Yamato berdiri menghadap Sasaki dan pasukan lapis baja Kaido Pertarungan akan dimulai Kembali ke pertarungan puncak kubah tengkorak Kaido mulai bangkit Setelah mendapatkan serangan mematikan dari Akazayanen Dia mengatakan telah melihat bayangan Kozuki Oden Di balik serangan Akazayanen Tetapi seperti yang dia pikirkan Akazayanen bukanlah Kozuki Oden Kaido berkata Aku akan baik-baik saja dengan membiarkan diriku terbunuh Tidak akan pernah ada samurai sekuat Kozuki Oden Kekuatanmu tidak cukup untuk membunuhku Luka yang disebabkan oleh Akazayanen dengan Togen Tosuka Memang membuat Kaido berdarah Tapi itu tidak cukup untuk membuka kembali luka lama yang disebabkan Oden padanya Pada saat yang sama, Kaido mengeluarkan raungan yang disebut Kamaitachi Pisau angin atau angin mengiris Kaido dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka tidak sekuat Kozuki Oden Mereka belum dapat memotong seperti yang dilakukan Kozuki Oden Di akhir chapter 993 Izo terlihat kaget Apa yang terjadi? Izo kaget dikarenakan Okiku mendapatkan serangan yang sangat mematikan sehingga lengannya terputus Pertarungan samurai menjadi bertambah berat Kaido mengeluarkan serangan api dan petir Sekarang Kaido mengeluarkan serangan angin Hampir semua elemen Kaido keluarkan Kaido yang sebelumnya terlihat terpojok oleh serangan Akazayanen Masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya Serangan balik akan dimulai oleh Kaido Sekian dulu dari pembahasan One Piece 993 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika Sobat Nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya dengan cara Like, subscribe, dan share video ini Buat Sobat Nakama yang memiliki emo, teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam Nakama Salam One Piece Bye-bye Sub indo by broth3rmax